Hai, congratulations ya buat kalian yang sedang menantikan kehadiran seseorang yang spesial Nah, aku mau share apa aja sih yang ada di dalam perlengkapan hospital bed aku Tapi sebelumnya aku mau intermezzo sedikit berhubung space di rumahku atau di kamaraku ini terbatas Jadinya aku mengakali tempat untuk menyimpan pakaian-pakaian dan barang-barang newborn Di salah satu bagian lemariku yang dengan gantungan yang ada sekat-sekatnya itu Nah, ternyata ini bisa berhasil mewadahi segala keperluan-keperluan newborn nantinya Nah, buat kalian yang punya permasalahan yang sama, cara seperti ini bisa dicontoh Oke, dimulai dari mempersiapkan perlengkapan kebutuhan si kakak Di sini aku menggunakan satu tas tenteng ukuran medium Nah, isinya itu dimulai dari tiga setel baju-baju untuk berpergian atau baju untuk keluar rumah Nah, di sini cari baju yang nyaman Terus bisa dipasangkan dengan celana panjang Terus ada juga jilbab Dua baju jilbab Terus ini baju tidur Ada sekitar tiga pasang juga Ini celana-celana pendek buat di rumah dan baju rumah Jangan lupa juga siapin untuk daleman atau singlet Ini bisa dilebihkan sedikit Untuk jaga-jaga Terus juga ada popok Dibawa aja sesuai kebutuhannya berapa Terus jangan lupa ya, bawa juga handuk Nah, sudah selesai Beres Oke, sekarang lanjut ya Ke bagian yang paling penting Yaitu perlengkapan kebutuhan newbornnya Nah, ini aku gunakan satu koper sendiri Ukuran medium Isinya seperti yang bisa dilihat di sini Dimulai dari Ada jumpsuit yang lengan panjang Yang kakinya ketutup Itu sekitar 4 pieces Terus ada popok kain Kalau misalnya seandainya di sana Memutuskan untuk tidak memakai popok disposable Ini bisa digunakan untuk popok kain yang seperti ini Tapi biasanya sih Kadang banyak yang sudah menggunakan popok disposable dari awal Terus ada baju lengan pendek untuk sehari-hari Sekitar 4 atau 3 pieces Nah, ini celana Celana pasangan baju yang untuk sehari-hari Tapi biasanya sih jarang ya Kalau newborn itu pakai celana Tapi kalau mau bawa boleh Terus ada Ini sebagai aksesoris aja Ada bandana yang terbuat dari kain Yang disini aku pakai Merek H&M Ini adalah bekas lengsuran kakaknya Masih bagus banget sampai sekarang Terus juga ada Bandana yang dari Little Palmer House Nah, ini tuh Daleman singlet Bentuknya seperti jumper Lalu ada topi Dua topi Terutama ini berguna saat Pulang dari rumah sakit ya Terus juga ada sepatu Sekalian dengan Mittens and Boothies Nah, yang paling penting itu bedong Disini aku bawa tiga Warnanya yang warna neutral Sama ada Perlak Waterproof Ini mereknya dari Little Palmer House Aku pilih merek ini karena Bentuknya tipis Tapi efektif untuk mencegah ompol Ini sama ya Fungsinya sama yang seperti ini Cuman lebih kecil aja Terus yang gak boleh terlupakan adalah selimut Nah, ini penting banget Apalagi untuk Membawa bayi pulang Keluar dari rumah sakit Ini aku pakai mereknya Maisan and Elsa Nah, disini tuh Multifungsi banget Karena ada clipnya Jadi bisa digantung di stroller Digendongan Super penting banget Nah, ini Adalah apron Buat penyusui Terus ada tisu basah Yang khusus buat Antibacterial wipes Ada kapas bulat Buat bersih-bersih Nah, untuk popo Newborn Aku milih merek Genki Karena super haus banget Terus buat jaga-jaga Aku juga bawa Cup Feeder In case Kalau misalnya bayinya Susah Untuk Asi langsung Dari payudara Terus Ini adalah Toiletristnya Newborn Aku pilih Merek naif Sama Buds Nah, kalau Aquasimo ini Lebih ke Antiseptic spray Antibacterial spray Yang guna banget Yang guna banget deh Pokoknya Terus Yang ini tuh Lotionnya Softening lotion Terus ada Cleansing wash gel Alias sabun Dan ada Sampo-nya juga Nah, yang aku bawa ke rumah sakit ini Itu versi travel pack-nya ya Nah, ini tuh Cream yang bisa disamakan Fungsinya dengan Minyak telon Ini ada Save our skin lotion Untuk Perawatan kulit Dan ini adalah Nappy time chain cream Yang dipakai setelah Mengganti popok Oke, udah beres semuanya Sekarang tinggal kita beresin Dan masukin ke dalam koper Sini Tada Sudah selesai Are you ready? Selanjutnya adalah Persiapan perlengkapan Kebutuhan ibu dan ayah Disimpan berbarengan Di dalam satu koper Ukuran medium Yang paling penting Dan utama Itu adalah Baju menyusui Disini aku bawa Sekitar 3 pieces Baju Lalu Ada Kain batik panjang Dan ada Sarung juga Yang pasti berguna banget lah Untuk Selama di rumah sakit Terus ada handuk Kemudian Ada Korset Atau Stagen Yang modelnya itu Tinggal Direkatkan Ini sekitar Ada 3 pieces Jangan lupa Jilbab Atau bergo Terus Juga ada Jilbab Yang Untuk pulang ke rumah Yang agak Bagusan dikit Itu ada 2 Atau juga Untuk terima tamu Dan baju Dress Panjang Untuk pulang dari rumah sakit Atau untuk Baju Terima tamu Disini ada Aku bawa Sekitar 3 buah Baju Walaupun pastinya Ini adalah Tidak kepake Semuanya Tapi gak ada Salahnya buat Dibawa Terus Aku juga Bawa Nipple Shield Jaga-jaga Kalau misalnya Seandainya Putingnya Lecet Karena Baru Mulai Menyusui Lagi Akhirnya Ini gak Kepake Tapi Gak ada Salahnya Buat Dibawa Lalu Ada Toiletris Bag Ini Berguna Untuk Menyimpan Segala Hal Makeup Dan Peralatan Mandi Nah Untuk Kalian Yang Berencana Untuk Melahirkan Normal Aku Saranin Untuk Punya Ini Ini Adalah Perineal Spray Yang Berguna Untuk Meredakan Rasa Nyeri Di Daerah Perineal Jangan Lupa Bawa Sanitary Pack Atau Pembalut Terutama Yang Pembalut Khusus Untuk Yang Melahirkan Oke Segitu Aja Untuk Perlengkapan Ayah Nah Disini Ada Baju Baju Poloshirt Celana Panjang Nah Ini Semua Sekitar Tiga Fises Masing-masing Terus Juga Ada Baju Buat Sholat Sajadah Sarung Dan Dalmat Jangan Lupa Bawa Laptop Berkas Surat Surat Penting Yang Berguna Buat Rumah Sakit Administrasi Dan Sebagainya Dan Juga Jangan Lupa Bawa Kamera Untuk Dokumentasi Oke Nah Ini Dia Kita Masukkan Kedalam Koper Tidak 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 ya beres oke thank you for watching